Mbak Adis, mungkin gimana nih rasanya menjadi orang tua baru, ada kebiasaan-kebiasaan yang berubah gak sih? Kalau kebiasaan sih, paling kita jadi pengen cepat-cepat sampai rumah ya. Kayak sekarang nih kan kita gak bawa agin, jadi kita pengen cepat-cepat segera berkembang. Ada hal-hal yang berubah dalam pukul seharian gak sih? Apa ya? Kalau dari siap? Jam tidur sih kayaknya. Oh iya, jam tidur sih iya, karena kita lebih tepatnya Adis sih, lebih banyak begadang gitu kan. Kalau gue masih gadang-gadang gak kuat, tidur ya. Ya kalau dia kan harus pabding setiap 2 jam sekali, jadi harus pahamnya. Tapi kan tetap berubah, jujur aja berubah. Ada kebagian tugas mungkin? Apa ya, standar sih. Paling kalau abis ngasih kuku, gilang yang berpik. Terus abis itu, kalau lagi susternya lagi gada, gilang mandi gitu. Tapi kenapa sih kan memilih babysitter juga? Sebenarnya gini babysitter itu kan gak 100% megang baby kita. Tapi lebih tepatnya kita perlu dibantui. Yang kalau misalnya aku lagi ada di rumah, pasti yang megang aku. Itu, cuman kalau butuh apa-apa yang gak mungkin handle sendiri, kita tolong suster. Mas Gila, pasti kan udah begadang-begadang ini, Mbak. Ada pembagian tugasnya gak sih? Ada, ada. Tadi udah dijawab udah pembagian tugasnya. Jadi, sesekali aku yang handle, sesekali hadis. Segantung jadwal. Segantung jadwal. Mungkin lebih sering siapa Mas Gilang? Hadis lah pasti. Mas Gilangnya, tidur. Bukan dia syuting sampe pagi. Jadi membatasi ini gak sih pekerjaan di luar rumah? Ngebatasin sih kayaknya enggak, karena kita tau sekolah mahal ya. Jadi, mau gak mau kita tetep ambil. Cuman kan paling yang berbeda adalah, kalau dulu setiap kali ada meeting di luar, nanti sampe jam berapa sekarang, kalau Zoom meeting aja bisa gak? Bayi online aja, biar lebih sama anak lebih lama. Sempe sharing-sharing juga gak sih sama temen-temen yang lain gitu? Karena sebagai orang tua baru, mengalami kendala-kendala. Iya, iya. Kita banyak nanya juga kok ke temen-temen yang sudah lebih berpengalaman. Dan mereka bilang katanya udah santai aja, jalanin aja, karena semua ngerasain kok. Yang penting jangan stres. Sempe mengalami baby blues? Alhamdulillah enggak. Support suami gimana sih untuk menjaga kondisi mental istri? Kan lumayan ini ya, menjadi suatu hambatan dalam umurin sebuah hati. Seperti apa? Penting sebenarnya kan support sistem dari istri itu kan sebenarnya bukan hanya suami sebetulnya. Cuman yang paling dekat memang suami. Jadi, kita juga harus ngerti bagaimana kondisi istri pada saat, misalkan nanti selagi capek banget kan kita tahu tuh hidur atau gimana. Nah, kita juga harus jaga kondisi sekolah bisa dia. Karena takutnya berpengaruh ke produksi susu kan, produksi asih. Jadi, itu yang selalu kita coba usahakan gitu. Gue juga mungkin tidak sempurna, tapi gue berusaha untuk melakukan hal itu. Sebagai seorang pasangan, kalau memiliki dua hati, pasti waktunya habis untuk seanak. Tapi kalian sudah membicarakan belum sih untuk kalian sih ke depannya, politik time akan seperti apa aja? Membagi waktu berdua lagi gitu. Itu sih kayaknya udah kita omongin dari bahkan sebelum hamil ya. Karena ya itu tadi, mungkin ada nilai positif dari kita dikasih untuk pacaran dulu selama lima tahun. Kita jadi banyak yang bisa didiskusikan gitu. Gimana nanti kalau anak udah bisa, gimana nanti kita membagi waktunya. Oh iya, kalau itu ada, udah pasti. Aku pernah diompolin, pernah dikubin juga. Pas lagi, lagi gantiin diapersnya. Terus juga, apa namanya, tiba-tiba kan si Gin itu kan dia anaknya. Entah kenapa kalau kaget tuh dia langsung gitu-gitu. Nah kita juga sempat shock ini, kenapa dia apa-apa ngomong. Takutnya kenjang. Takutnya kenjang, ternyata emang cuma kaget aja gitu kan. Jadi, terlalu ekspresif. Terlalu ekspresif dianya, kitanya sempat panik gitu kan. Pas kita lihat kesini-kesini, oh enggak nih, enggak kayak emang kalau kaget begini, kalau bikin panik gitu. Ya paling yang lucu-lucunya itu wajah. Perkembangannya sudah sejauh apa mungkin? Dia udah mau tempur sendiri terus. Karena emang lagi ada di fase itu, Kak Antik, gak berbicara. Jadi kayak semalam, aku cuma ninggalin. Meleng sebentar doang, cuma buat ngambil botol susu. Pas aku balik badan, tiba-tiba dia udah lagi berusaha tengkurap. Betul, betul. Nah, karena itu juga akhirnya, kan dia punya box sendiri sebelumnya. Akhirnya kita pindahin ke, ya bassinet sendiri. Kita pindahin ke tidurnya di antara kita. Karena takutnya kalau di box, dia tengkurap sendiri. Jadi, gak bisa balik telentang lagi, takutnya bahaya. Karena kata dokter kan gak boleh lama-lama juga. Oh, dari awal ya, malah ya belajar gitu ya. Dari awal udah. Mandiin paling gue yang masih takut-takut. Tapi udah mandiin, cuman masih takut-takut. Masih kanku lah. Takut-takutnya kenapa? Takut, karena badannya kan masih ringgi. Masih kecil. Jadi, takutnya salah gitu. Pakai lipat. Nah, itulah tadi fungsi dari si babysitter tadi. Karena kan dia sudah berpengalaman kan. Jadi, tidak hanya bantu kita untuk ngurusin. Tapi, kadang-kadang kita juga kalau nanya, ya dia ngajarin juga. Sebelum lahirkan, sempat ikut latihan parenting gitu? Enggak sih. Cuman kita emang banyak baca buku, baca artikel. Terus juga denger nasihat dari teman-teman juga. Di YouTube juga banyak sebetulnya kan. Masih bilang, kalau boleh tahu, masalah apa yang sering timbul ketika skrubnya baby? Masalah yang sering timbul, apa ya? Tidak tidur. Mungkin kalau masalah sih standar lah. Kalau kayak kita kerja, mungkin jamnya telat. Cuman jujur sih, semua masalah itu pas ngeliat anak itu hilang. Selesai. Jadi, pengen pulang cepat ya? Iya, selesai. Oke? Oke. Terima kasih. Terima kasih ya. Semoga suami ya.